Berikutnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan perbedaan penentuan satu syawal sudah berlangsung lama hingga kini belum ada metode yang sama untuk menentukan satu syawal sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi persoalan. WAPRES meyakini sikap legowo dan toleransi sudah ada di masyarakat. Malam Jumat itu dikira-kira itu belum imkan rakyat karena itu diperkirakan istiqmal namanya disempurnakan 30 hari karena 30 hari puasanya maka jatuhnya sesabtu sedangkan Muhammadiyah karena sudah di atas ufuk walaupun belum 2 derajat dia masuk. Nah ini sudah lama diupayakan untuk bisa bertemu tapi belum ketemu metode yang bisa menyatukan. Oleh karena itu maka yang ditemu adalah adanya sikap bisa toleransi antara dua kelompok ini untuk masing-masing ya lebaran sesuai dengan keyakinannya, dengan hitungannya. Jadi bahasa Jawanya legowo lah. Dan itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Dulu pertama memang agak konflik sedikit yang antara metode ini ribut tapi belakangan tidak karena kita terus sosialisasi, edukasi sekarang rukun-rukun saja sambil terus mencari metode untuk bisa mempertemukan dua metode ini Imkanur Rukia dan Wujudul Hilal. Terima kasih telah menonton!